2022. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fashah Syabil Solatar, mahasiswa HIUMM 2020, selaku moderator pada acara kali ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan rules yang ada pada acara kali ini. Satu, peserta IRDC diharapkan mengubah nickname pada akun Zoom peserta dengan format instansi underscore nama, contoh UMM underscore cinta senja. Dua, peserta IRDC diharapkan mematkan mic selama kegiatan berlangsung. Mic akan digunakan jika dipersilahkan oleh pihak panitia. Tiga, peserta diharapkan menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Nantinya, peserta akan mendapatkan virtual background yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Empat, link IRDC akan diberikan melalui grup WhatsApp 30 menit sebelum acara dimulai. Kelima, peserta dapat dikeluarkan dari kegiatan web-biner oleh pihak panitia apabila peserta mengganggu jalannya kegiatan. Enam, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya melalui fitur raise hand yang nantinya akan dipilih oleh moderator. Tujuh, peserta berhak untuk mendapatkan sertifikat dengan mekanisme sebagai berikut. Satu, panitia akan memberikan link yang berisi absensi serta kritik dan saran pada akhir acara. Peserta wajib mengisi link tersebut dengan lengkap. Peserta wajib untuk melalui screenshot selama jalannya acara kegiatan IRDC sebagai bukti kehadiran yang nantinya akan di-upload dalam link absensi. Sertifikat akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Apabila peserta meningkatkan grup WhatsApp sebelum pembagian sertifikat, otomatis peserta tersebut tidak akan mendapat sertifikat kegiatan. Kejadian seperti ini bukan merupakan tang jawab dari panitia. Sebelum memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang disusul oleh Sang Surya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Sebelum Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin Tadi Tadi menonton Terima kasih telah menonton Tadi Tadi menonton 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 cyber power atau limit apalagi ya keterbatasannya keterbatasannya biasanya adalah perangkat kalau misalkan ada yang namanya itu DOS DOS itu denial of service itu untuk membuat website atau sistem informasi setelah milik UMM ini down dan tidak bisa diakses oleh mahasiswanya nah itu misalnya DOS ini harus dilakukan oleh perangkat yang dengan koneksi tinggi dan dengan perangkat yang spesifikasinya tinggi, kenapa? untuk mempercepat karena DOS itu bersifat membanjiri request, jadi mengirimkan request yang banyak ke website tersebut hingga website-nya tidak bisa diakses, nah perangkat itu jadi yang pertama tadi yang disampaikan juga, yang pertama listrik, kemudian perangkat kemudian, ini sebenarnya generasi umum, jadi bisa dikaitkan dengan secara umum keterbatasan-keterbatasan itu seperti itu mas jadi tidak ada spesifikasi khusus keterbatasannya lebih ke mungkin tadi perangkat listrik dan kemampuan oke, terima kasih Mas Dendi mungkin untuk Mbak Fiers ini bisa dijawab pertanyaan yang tadi oke, ini pertanyaan dari Mbak Renita jadi serangan cyber ini bisa dikatakan tidak lebih mematikan tetapi strategis ketimbang serangan militer secara fisik I must be agree with that Mbak jadi mungkin ini memang dia tidak lebih mematikan karena yang diserang mematikan di sini kita definisikan sebagai korban jiwa secara korban jiwa memang dia casualtiesnya tidak secepat atau tidak separah ketika ada physical military operations misalnya seperti itu dan ini juga lebih strategis tetapi ini tidak menutup kemungkinan gitu Mbak ya ketika contohnya yang di tahun 2016 itu ketika Rusia melakukan serangan ke beberapa tenaga listrik yang ada di Ukraina itu disitu kalau misalnya ternyata saya nggak tahu saya lupa bagaimana penjelasan secara teknologinya gitu ya jadi ketika diserang terus kemudian listriknya mati down kalau misalnya ternyata para apa ya para penjaga keamanan yang ada di Ukraina ini langsung buru-buru apa ya menyalakan kembali listriknya itu bisa-bisa nanti malah trafo yang ada di pembangkit listriknya itu malah bisa meledak nah contohnya kayak gitu Mbak jadi kalau misalnya di satu sisi ada kejadian-kejadian seperti itu awalnya oke lah dia tidak melakukan kasulitis dan seperti itu tapi kalau misalnya ternyata di satu kejadian misalnya ada beberapa tindakan atau aksi yang makin salah contohnya nanti malah trafunya bisa meledak pembangkit listriknya bisa meledak itu kan nanti bisa juga berpengaruh ke kasulitis secara human-human kasulitisnya seperti itu untuk jawaban ke Mbak Renita baik Mbak terima kasih Mbak kemudian untuk pertanyaan yang kedua pertanyaan ketiga mungkin kita bisa lanjut ke UMM Najwa kepada Najwa mungkin bisa Omnik terima kasih baik terima kasih atas kesempatannya mohon maaf sebelumnya karena belum bisa on camp langsung saja ke pertanyaan mungkin ini lebih condong ke Mbak Visti pertanyaannya jadi gini Mbak saya ingin bertanya bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa HI bisa ikut berkecimpung atau terlibat dalam dunia cyber security begitu karena menurut saya mahasiswa HI ini lebih condong untuk hanya mempelajari melihat dan menganalisis kasus saja jadi apa apa yang bisa kita lakukan selain menganalisis terkait dengan kasus-kasus internasional yang berbidang pada cyber security terima kasih oke langsung saya jawab baca ya jadi memang kalau misalnya masih jadi mahasiswa ya mungkin yang bisa dilakukan ya mungkin menulis melakukan opini dan lain sebagainya cuman kalau misalnya teman-teman sudah graduate atau sudah lulus bahkan di salah satu divisi salah rupa ya salah satu divisi di polisi polisi Indonesia itu ada yang memang menerima lulusan khusus untuk HI dan salah satunya juga dia menangani untuk membaca atau melihat tentang cyber security-nya nah tetapi ya masih sama lagi jadi kita memang tidak advance dalam hal teknologinya tetapi kita lebih melihat pada pola-pola kita nanti lebih bisa menganalisis secara komprehensif gitu ya Najwa bagaimana misalnya nanti ketika misalnya ada spionasi yang dilakukan Australia ke Indonesia apa yang bisa kita lakukan nah itu biasanya nanti anak HI memang tetap yang bisa kita subangsikan ya mungkin diplomasinya kita untuk kenapa sih kamu melakukan misalnya kenapa sih Australia kamu meng-spionasi Indonesia apa yang kamu butuhkan datanya kan selama ini misalnya hubungan antara Australia sampai Indonesia itu sudah terjalin baik kayak gitu jadi memang sependek yang saya tahu ketika kita membahas tentang cyber security ya anak-anak HI ya memang bisa melihatnya dari tataran analisisnya nah mungkin memang sumbangsinya seperti itu mungkin kalau secara teknologi itu sudah dipenuhi lah ya sama orang-orang yang memang di bidangnya kayak Mas Dendi itu memang dia lebih tahu di DWS dan sebagainya kita kan tidak mendapatkan ilmu itu di S1 tetapi kita mendapatkan ilmu bagaimana kita bisa foreseeing melihat mungkin kemungkinan forecasting gitu ya mungkin kalau misalnya polanya seperti ini jalan-jalan yang dilakukan negara ini adalah seperti ini dan lain sebagainya contohnya kalau ya again memberi contoh saya memakai contoh yang sudah saya jelaskan tadi antara Rusia sama Ukraina itu nanti teman-teman bisa melihat ternyata polanya terbukti loh ternyata cyber security ini secara legal normnya masih belum ada gitu ya terus kemudian untuk menyalahkan atau memberikan memberikan punishment atau hukuman gitu ya terhadap negara yang melakukan itu juga masih in gray area gitu ya jadi bahasan tentang cyber security ini masih gray area jadi again kembali lagi ke pertanyaannya ya memang kalau sudah graduate ya mungkin kita bisa memberikan sumbang sihnya kalau mungkin ke badan cyber dan lain sebagainya itu dari sisi analisis kita karena itu yang kita miliki itu yang kita pelajari selama 3,5 tahun atau 4 tahun kita menjadi Sarjana Hubungan Internasional ya itu yang kita pelajari bagaimana pola-pola satu negara itu mendeskripsikan threat atau ancaman dimana kalau misalnya threat atau ancaman itu dirasakan nanti terekskalasi misalnya ada konflik atau war seperti itu jadi ya Najwa baik Mbak terima kasih apakah Najwa sudah menjawab pertanyaan dari Najwa ya Najwa ya terima kasih sudah terjawab sekali berarti saya ingin memberikan kesimpulan sedikit boleh Pak Moderator silahkan berarti kita selama menjadi seorang mahasiswa yang bisa kita lakukan memang tugasnya anak HI itu untuk menganalisis begitu ya Mbak ya ya ketika kita sudah menjadi Sarjana atau misalnya sudah graduate barulah disitu kita nanti bisa berkecimpung atau ikut masuk ke dalam badan-badan cyber yang menangani cyber dengan tugas kita itu tetap menganalisis begitu iya betul baik terima kasih banyak baik terima kasih kepada Najwa dan juga Mbak Firsti kemudian kita mempunyai pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada Mas Jindi dan juga Mbak Firsti mau tahu Mbak pendapat kalian mengenai cyber security yang ada di negara kita mungkin dijawab oleh Mas Jini terlebih dahulu baru dilakukan oleh Mbak Firsti kepada Mas Jini dipersilakan Mas ini pertanyaannya sangat bagus tapi kalau misalkan saya salah jawab juga sangat menjebak sebenarnya karena ini berkaitan mungkin nanti saya takut salah ngomong atau bagaimana tapi jawab saya secara general peningkatan keamanan di negara kita itu sangat luar biasa sangat dari infrastruktur dari apa-apa sudah berkembang dan sudah bagus kalau misalkan kita lihat di Kominfo sudah banyak mengadakan tentang cyber security pelatihan-pelatihan gratis termasuk saya adalah alumni dari pelatihan Kominfo ada dua yang saya ikuti sebagai Siden Respon dan Security Analyst SOC Analyst dan itu tidak ada biayanya itu salah satunya kemudian ada di tahun 2018 itu ada pembuatan badan cyber dan sanin negara yang tadinya lembaga sanin negara atas arahan langsung dari presiden dibuatlah badan cyber dan sanin negara untuk mewadahi segala segala sesuatu tentang dunia cyber yang penang jawabnya kalau kejahatan cyber itu nanti larinya ke polisi tetap kejahatan-kejahatannya penipuan tetapi untuk misalkan komunikasinya malware jenis apa serangannya apa kemudian bagaimana pencegahannya insiden responnya bagaimana kemudian bisnis continuity bagaimana itu nantinya lari ke badan cyber dan sanin negara bahkan di setiap instansi militer polisi itu punya badan-badan khusus contohnya di polisi itu ada polisi cyber kalau misalkan teman-teman menemukan kejahatan sekarang melaporkan ke polisi gak perlu juga datang ke kantornya teman-teman datangin patroli cyber .id ada itu kemudian di tentara itu ada satuan cyber TNI-AD di TNI-AD ada di TNI-AU juga ada saya beberapa pernah diskusi juga dengan beliau-beliau di militer juga ada jadi di setiap instansi juga ada sekarang Alhamdulillah semuanya melek gitu ya dibandingkan dulu yang buat apa sih cyber security buat apa sih tapi kita nyinggung juga tadi positifnya tentunya harus seimbang adanya gatifnya misalkan ada kekurangannya apa nah itu semua juga tumbuh akibat banyaknya kasus banyaknya kasus kebocoran data contohnya kebocoran data marketplace marketplace hijau ya yang hampir berjuta-juta data usernya data customer-nya berjuta-juta bocor kemudian banyaknya defacer defacement website-website pendidikan itu terkena perubahan yang misalkan hack it by ini kemudian curhatlah di webnya dirusaklah website-nya kemudian yang paling kerasa itu pemilu ya setiap pemilu itu pasti meningkat ininya nah itulah sehingga dari itu dari sana muncullah badan-badan tadi dibuatlah badan-badan tadi karena di setiap aspek itu perlu kalau di misalkan di militer ya nanti untuk keamanan dan pertahanan nah kalau misalkan di startup generalnya itu ada badan cyber nah kalau nanya terkait pendapatnya bagaimana cyber security dengan rakitas sudah cukup bagus tetapi masih kurang baik mas terima kasih mungkin abis dilanjutkan mbak ke mbak BFC menanggapi bahwa pertanyaan ini mbak terima kasih oke jadi sebenarnya sudah banyak dibahas juga ya sama mas Andy kalau saya dari sudut pandang saya setuju sih sama mas Andy bahwa apa ya tingkat kesadaran pemerintah Indonesia itu sudah sangat sangat baik kalau dibandingkan dengan mungkin satu dekade kebelakang gitu ya karena tadi juga sudah dijelaskan sudah ada NME badan cyber PSSN gitu ya terus kemudian itu dari tataran apa ya ini tataran dari apa ya dari pemerintahnya gitu ya bahkan dari pendidikan pun gitu ya sekarang banyak sekali program peningkatan pengetahuan gitu ya utamanya ya kayak gini misalnya tentang cyber security gitu ya bahkan center of excellence nya beberapa universitas itu ya salah satunya membahas tentang awareness atau apa ya awareness kita terhadap dunia digital gitu ya bagaimana kita bisa nanti misalnya ketika kita lulus gitu ya kita bisa aware sama yang namanya dunia digital dan lain sebagainya begitu juga dengan digital security gitu ya gak hanya cyber security nya saja gitu ya bahkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia pun itu juga sudah memasukkan tentang sektor keamanan gitu ya ini pertanyaannya Mas Mahmudi tadi ya jadi pendapat pendapat saya tentang cyber security di negara Indonesia ini sudah sangat berkembang lebih awarenessnya itu sih kalau memang sudah ada awareness dari ground level gitu ya dari grassroots level nya sudah ada kita sendiri misalnya mau apa ya mau meluangkan waktu misalnya di hari minggu kita lagi puasa puasa kayak gini kita mendapatkan ilmu gitu ya tentang cyber security itu apa di tataran masyarakat seperti apa jadi menurut saya dimulai dari individunya orang-orang Indonesia ini sudah sangat melek dengan perlunya untuk menjaga keamanan cyber at least untuk pribadinya sendiri maupun nanti di tataran negara Indonesia itu sendiri dan dari pemerintah pun juga sudah melakukan banyak undang-undang ya undang-orang ITE terus kemudian banyak sekali revisi-revisi peraturan pemerintah di tahun 2020 terus kemudian ya itu sudah mulai mengakomodasi misalnya tentang kejahatan atau kekerasan seksual misalnya yang ada pencurian data yang melalui dunia digital dan lain sebagainya itu sudah mulai mendapatkan tempat tersendiri gitu ya di Indonesia jadi dengan seperti itu saya sedikit bisa sum up atau bisa menyimpulkan bahwa cyber security-nya di negara Indonesia ini sudah sangat-sangat baik bahkan menurut indeks saya upaya global indeks of cyber security atau apa gitu ya diatakan bahwa kita itu peringkat ke-6 di Asia Tenggara dan peringkat ke-83 dari 160 negara yang ada di dunia nah itu sudah apa ya sudah bisa dikatakan sudah mulai baik gitu ya bahkan itu tadi ada BSSN dan lain sebagainya polisi cyber yang bisa dijelaskan sama Sandy itu akan semakin bergerak hand-in-hand untuk menjaga atau untuk membangun cyber security Indonesia yang lebih baik lagi gitu baik terima kasih Mbak dan Mas Dendy atas jawabannya ini ada pertanyaan untuk Mas Dendy Mas apakah ada apakah untuk menjadi cyber security itu harus bergelar bergelar S1 di bidangnya jika ada universitas yang menyediakan cyber security itu universitas mana ya Mas terima kasih Mas mungkin untuk Mas Dendy bisa dijawab oke baik banyak yang sekarang sudah mulai banyak bertebaran terkait dengan universitas-universitas yang ada di ranah cyber security tetapi kalau misalkan ada bidang khusus tentunya ada tetapi tidak harus kalau misalkan teman-teman bahkan saya menyambung lagi saya sangat setuju tadi dari Mbak Persti terkait nantinya HI juga bisa masuk ke ranah keamanan cyber karena cyber security di BSSN itu ada cyber security itu nggak hanya teknikal tapi ada strategi tetap keolah kebijakan kemudian hubungannya bagaimana tetap keolah kebijakan biasanya saya ada juga rekan yang dari anak HI juga yang masuk ke sana jadi tetap keolah kebijakan lihat dari kebijakan di luar bagaimana kondisi situasi di luar karena kebijakan kebijakan yang ada harus sesuai karena itulah dibutuhkan teman-teman juga jadi kalau ditanya harus cyber security itu S1 di bidangnya tidak tetapi kalau misalkan secara teknikal harus security di S1 di bidangnya itu bisa itu ada di Politeknik Negeri Batang itu sudah ada jurusan atau prodi rekeso keamanan cyber kemudian di Politeknik cyber dan sali negara itu kampusnya milik BSSN itu ada prodi keamanan cyber juga rekeso keamanan cyber kemudian di sudah banyak pertebaran teman-teman saya tidak disebutkan satu-satu saya lupa nanti teman-teman bisa cari untuk kampus-kampus yang menyediakan itu tapi kalau misalkan untuk kampus itu untuk negeri untuk negeri kalau misalkan di BSSN itu ada kampus di sana itu itu pure beasiswa ya scholarship kemudian untuk kalau Politeknik Negeri Batang itu jenis PTN kemudian ada juga kampus-kampus yang ini tapi tidak ke sana dan dari saya pernah ini ya pernah workshop juga atau webinar di UMM sama anak-anak kaliber UMM kalau tidak salah itu ada nantinya di UMM juga akan diadakan pro di RKS RKS dan digital forensic masih dicanangkan nanti juga ada di UMM juga mungkin teman-teman juga lebih tahu dan itu tidak harus ya teman-teman banyak sekali universitas banyak sekali tapi kalau cyber security ini biasanya itu tidak hanya gelar secara legal tetapi gelar secara sertifikasi internasional biasanya misalkan dari isi konsil dari komdia yang menggelar secara non-akademik tetapi secara skill karena cyber security ini yang bergerak di bidang praktikalnya dan teknikal itu lebih membutuhkan secara itu tapi secara akademik biasanya pembuat kebijakan pembuat strategi implementasi seperti itu Mas Al-Fasha semoga menjawab terima kasih Mas Dendi untuk Muhammad Fadlan apakah ada feedback lagi lanjut oke mungkin sudah terjawab ya kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah member Ardianesya dari UMM mungkin bisa on ya baik terima kasih atas untuk kesempatannya untuk bertanya saya ingin bertanya kepada Mas Dendi untuk mengenai 4G pendapat Mas Dendi ini apakah negara kita siap untuk jaringan 4G ini dari penyampaian materi segi dari segi teknologi yang sangat maju dengan keamanan mungkin banyak yang harus terdekatkan langsung dijawab Mas Al-Fasha atau boleh langsung dijawab maaf jawabannya bukan siap atau tidak siap kalau menurut saya kita membutuhkan itu tetapi dari segi kita saja 3G 3G saja belum menyeluruh belum menyeluruh ke seluruh aspek mungkin kita bisa mewajarkan karena itu kita negara kepulauan kalau misalkan kenapa Singapura internetnya cepat kenapa Korea Selatan internetnya cepat itu kan cuma segitu itu bisa dimaksimalkan kecuali kalau misalkan Mas Januar pengen pergi ke gunung pasang-pasang tower di sana kemudian banyak di setiap gunung seluruh Indonesia pasang tower kayaknya PIPG sudah siap tetapi itu yang digodok juga ada beberapa terakhir saya baca di berita itu ada beberapa ISP yang sedang menyiapkan itu yang sedang mencoba kalau tidak saya yang paling gencar itu Telkomsel dan Indosat ya sedang mencarkan bahkan sekarang kan handphone-handphone Android yang keluaran tahun sekarang itu sudah mendukung PIPG ya nah PIPG itu 10 kali 20 kali lebih cepat ya kecepatannya bisa sampai 10 GB per second jadi kalau misalkan Mas Januar download misalkan movie yang yang Blu-ray yang 2 GB itu cuma kayak 0 sepersekian detik lah makanya tadi bisa digunakan untuk extra pantor remote kemudian kalat bedah remote seperti itu kita butuh Mas tapi kalau siap-tidak siap melihat di lapangan sekarang ya tentunya belum siap makanya belum ada oke terima kasih Mas Dendi apakah menjawab Mas Januar tidak Mas terima kasih oke kita punya 2 pertanyaan terakhir untuk Mas Dendi itu juga Mbak Kirsti mungkin untuk Mas Dendi terlebih dahulu menurut Mas apakah negara kita Indonesia semisal tahun ini menerapkan penggunaan 5G secara merata di Indonesia apa saja hal detail secara spesifik yang Mas harapkan kepada pemerintah dan juga masyarakat selaku pengguna jaringan 5G tersebut agar dapat berjalan lancar dan alasannya mengapa Mas kira-kira kepada Mas Dendi mungkin bisa langsung jawab baik terima kasih banyak Mbak Zora dan Mas Al-Fasha saya langsung jawab ya tentunya yang pertama ya walaupun ini di tahun-tahun 19 juga sudah dilakukan tapi belum maksimal sebelum mengadakan adanya penggencaran pemerataan 5G ini hal kebaiknya adalah dilakukan sosialisasi keamanannya terlebih dahulu dan sosialisasi dampak positif dan negatifnya jadi sebelum 1 tahun 2 tahun harusnya itu sudah dilakukan makanya kan sekarang sedang penggodokan ada perencanaan tahapnya kemudian ada tahap sosialisasinya mungkin 4-5 tahun ke depan ini menurut saya itu baru bisa diimplementasikan karena butuh sekali persiapan karena tidak abrak-adabrak tidak langsung bisa di ini kita harus lihat dulu segi lingkungan kita bagaimana jadi pemerintah yang saya harapkan itu bisa melakukan sosialisasi secara menyeluruh di setiap daerah sudah ada namanya diskominfo di bawah kominfo itu bisa melakukan sosialisasi secara merata mungkin sekarang gencar webinar tapi ke masyarakat-masyarakat posop daerah itu tidak gencar gunanya untuk apa bahayanya untuk apa untuk anak-anaknya kemudian karena semakin cepat itu akan semakin mudah juga kejahatan yang tadinya misalkan banyak penipuan terhadap orang tua apalagi di bulan Ramadan ini ya nah itu karena tidak adanya sosialisasinya amanah yang kurang ya oke menyeluruh apakah itu menuruh nah ini perlu adanya sosialisasi ke pejabat-pejabat setempatnya karena pejabat setempat dikembangkan di kantor desanya itu sih harapan saya itu kurangnya sosialisasi sebenarnya kita sudah mampu kita sudah bisa tapi bagaimana kita menyampaikan kepada 270 juta masyarakat kita kemudian alasannya mengapa ya karena ketika semuanya sudah tahu semua masyarakat sudah tahu yang minimal 50% masyarakat tidak perlu 50% mungkin 10% saja ya itu nantinya bisa getok tular getok tular itu antara orang ke orang oh ternyata 5G itu gini-gini nanti menceritakan 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 ini ada peruat nah nanti ketika sudah tahu baru beberapa tahun kemudian diimplementasikan 5G kita sudah siap kita sudah siap resikonya kita sudah siap apa yang harus dilakukan apa yang harus dibatasi kalau orang tua bagaimana parental controlnya bagaimana anak bisa mengakses inginnya ada pembatasan pembatasannya nah itu yang harus diperkaren saya mungkin karena mungkin saya dulu orang yang tidak belajar cyber security tapi setelah belajar cyber security sekarang misalnya saya belum menikah tapi saya sudah memikirkan nanti ketika saya punya anak nanti apa saja yang harus saya siapkan aplikasinya apa supaya nanti keluarga saya tidak disalahgunakan apalagi saya bergerak di bidang cyber security baik ada tambahan mas cukup kalau tidak misalkan ada koreksi atau apa silakan disampaikan baik mas Dini terima kasih untuk Zahra dari UMM apakah ada pimpin kelanjut sudah cukup terima kasih mas penjelasannya terima kasih oke kita langsung mumpung ke pertanyaan terakhir dari Wira Puskita Sari dari UMM pertanyaannya untuk Mbak Firsti terkait hak privasi kita sebagai rakyat ketika negara bisa memiliki akses atau pengawasan untuk alur pandang telepon email dan internet kita yang mungkin bisa tujuannya untuk pencegahan terorisme seperti yang terjadi pada Amerika Serikat masa Presiden George W. Bush apakah hal tersebut menjadi pelanggaran hak privasi atau pemerintah itu sendiri Mbak terima kasih oke terima kasih pertanyaannya Wira ya jadi mungkin ini kembali ketika George Bush melakukan war on terror itu ya karena disitu memang kemudian ada kajian yang menyatakan sejauh mana sih ambang batasnya ambang batasnya yang bisa membatasi di satu sisi ini memang untuk kebaikan pemerintah untuk melacak atau menteris adanya teroris atau mungkin jaringan-jaringan teroris itu seperti apa tapi di satu sisi ini juga bisa menjadi privacy bridging gitu ya atau pelanggaran hak privacy nah kalau misalnya dalam posisi yang seperti itu ya itu kembali lagi bahwa harus dilihat tujuannya apa kalau memang tujuannya itu untuk men-track suatu kejahatan atau untuk men-track suatu apa ya gerakan-gerakan yang memang itu bisa mempengaruhi ketidakamanan suatu negara ya pasti negara itu memiliki wawenang untuk mengaksesnya seperti tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Dendy gitu ya bahwa di Indonesia sendiri contohnya satu data di satu dinas kemudian di badan yang lainnya itu saling terintegrasi satu sama lain gitu ya jadi kalau memang itu digunakan untuk kebaikan atau kemasalahan ya jelas itu bentuknya bukan sebagai pelanggaran hak privasi gitu ya karena kalau misalnya pelanggaran hak privasi itu misalnya data itu diambil terus digunakan untuk misalnya melakukan apa kebohongan digital itu yang tidak boleh dilakukan tapi kalau memang ini untuk misalnya menghentikan suatu tindak kejahatan itu sudah menjadi wawenang pemerintah ada trace hold atau ambang batas tersendiri dimana kemudian info-info yang memang itu dibutuhkan untuk melakukan berbagai tindakan penyelesaian kejahatan ya itu jelas bisa dilakukan dan mungkin ini Alvasya saya sebenarnya ingin bertanya sedikit ke Mas Dendi sebentar gitu boleh ya boleh Mbak silahkan halo Mas Dendi saya sebenarnya itu bingung sekarang itu kan ada yang namanya big data nah di big data itu kan istilahnya ketika misalnya saya melakukan research kita menggater melalui API-nya Twitter kita minta akses ke Twitter nah itu akhirnya menjadi apa ya menjadi violation terhadap privacy kita atau memang itu sudah diperbolehkan gak sih kalau misalnya memang big data ini big data mining itu memang sudah diperbolehkan atau gimana Mas kalau dari sisi sudut pandangnya Mas Dendi ya baik pertanyaannya sangat berharga saya dari Mbak Persisti saya izin jawab juga itu setiap kebijakan saya dari sudut pandang praktisi ya Mbak dari sudut pandang praktisi dan aktivis dari setiap platform itu berbeda-beda ada kebijakannya yang salah dari kita adalah ketika kita mendaftar sebuah platform privacy and agreementnya kita lewat kita skip disana sudah dijelaskan bahwa misalkan data kita akan digunakan untuk apa contoh kasus itu Google ketika kita mendaftar Gmail itu digunakan data kita nantinya akan digunakan untuk apa untuk marketing untuk apa sehingga ketika kita misalkan searching tentang sepatu maka muncullah iklan-iklannya sepatu semua iklan-ikannya big data ini sangat bisa digunakan untuk marketing untuk ini jadi setiap platform berbeda kebijakannya berbeda dan ada banyak regulasi yang mengatur karena kita kan sudah ada klik wrap argument dimana kita sudah checklist klik oke itu sudah bisa dipermasalahkan ya kalau misalkan kita sudah masuk ke media sosial itu kita sudah menerima apalagi seperti Instagram Instagram banyak banget kebijakan privacy-nya yang terbuka karena mungkin ya makanya kita kalau misalkan banyak scroll tentang contohnya tentang baju pakaian maka di eksplor kita tentang pakaian apalagi yang ada ads-nya yang dia ngiklan di sana jadi kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya ini sudah sangat terbuka ini sesuatu yang terbuka big data itu tetapi untuk hal sensitif ada regulasi GDPR kalau di Eropa kalau di kita itu yang nyangkut ke sana tapi belum disahkan itu ada undang-undang pelindungan data pribadi PDP PDP yang belum disahkan kemudian ada UKKS juga belum disahkan tapi itu bersempurnya juga dari GDPR tadi apa menjawab atau misalkan ada dari yang lain ada pemikiran lain atau belum menjawab pertanyaan dari Mbak oke kalau saya sih sudah sangat menjawab makasih Mas Denny makasih ya Alvaisha maaf ini saya jadi ikut tanya karena sebenarnya saya juga ini ya karena HI sekarang itu Mas dia juga melakukan approach atau pendekatannya itu melalui big data big data analysis itu juga nggak hanya HI sebenarnya social research berarti saya bisa mendapat pandangan oh ternyata memang toh kita sendiri sebagai berbadi yang sudah nge-click agreements di awal itu ya jadi kalau misalnya ternyata itu sudah open source ya sudah itu boleh menjadi bahan penelitian dan lain sebagainya gitu ya Mas Denny dan Alvaisha terima kasih terima kasih Mbak dan Mas Denny untuk pertanyaan Wira apakah ada video-video lanjut dari Wira sendiri oke mungkin oke terima kasih kemudian acara selanjutnya merupakan penutupan demikianlah hadirin IRDC chapter 12 2022 yang kita selanggarakan telah berakhir saya bersama panitia mengucapkan terima kasih kepada Narasumber Mbak Firsti Mas Dendy yang sudah berkenan hadir pada acara kali ini semoga kegiatan kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebelum menutup acara mari kita melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh operator untuk teman-teman yang mungkin belum on cam harap on cam untuk di capture oleh operator terima kasih mohon maaf suaranya putus-putus oke untuk teman-teman bisa on cam slide pertama dipersiapkan action satu dua tiga oke slide kedua sebentar ya satu dua tiga slide ketiga satu dua tiga slide keempat satu dua tiga slide kelima satu dua tiga oke terima kasih moderator oke terima kasih untuk menutup acara Palaikas Menteri kali ini mari kita membaca Alhamdulillah 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 sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah menyajikan ilmu yang sangat rumah yang mungkin bisa kita gunakan nantinya terlebih untuk kita sebagai mahasiswa internasional akhir kata untuk menutup acara kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak terima kasih terima kasih terima kasih banyak mas Alhamdulillah Mbak Persi ya selamat terima kasih 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 terima kasih